Tajir melintir sapi kurban Fuji diperkirakan paling mahal di antara para artis lain. Bagaimana tidak selegram Fuji Utami tak tanggung-tanggung mengeluarkan dana untuk membeli sapi dengan harga fantastis untuk dikurbankan lebaran idul adha ini? Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji melanjutkan laporan dirinya terhadap mantan manajernya, Batara dalam dugaan kasus penggelapan dana. Pada Kamis 13.06, dia dan kuasa hukumnya, Sandi Arifin kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Fuji datang untuk memberikan keterangan dan bukti tambahan terkait laporan kasus penggelapan dana. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa dirinya enggan menjalani mediasi dengan pelaku. Sebab, mantan kekasih Tarik Halilintar itu sudah terlanjur kecewa dengan mantan manajernya yang diduga menggelapkan dana hingga miliaran rupiah. Aku sudah menunggu iktikat baik dia selama setahun, sudah coba hubungi tetapi tidak direspons. Kalau bertemu, dia pura-pura tidak kenal, kata Fuji. Perempuan berusia 21 tahun itu sudah menunggu iktikat baik pelaku selama setahun lebih. Akan tetapi, Fuji menyebut mantan manajernya itu tidak kunjung mengembalikan uang miliknya. Jadi, kalau mau mediasi, kemana saja dia selama ini? Ucapnya. Diketahui, Fuji melaporkan mantan manajernya atas kasus penggelapan dana pada September 2023 lalu. Dia diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat ulah pelaku. Adapun honor hingga pemasukan anak Haji Faisal itu sengaja digelapkan oleh mantan manajernya. Sebelum lapor polisi, Fuji sudah mencoba menghubungi pelaku agar mengembalikan hak-hak miliknya. Seperti yang kita ketahui Fuji Utami ogah bermediasi dengan mantan manajernya, Batara, yang diduga melakukan penggelapan dana. Menurut Fuji Utami, sebelumnya dia menunggu iktikat baik dari Batara namun tak juga membuahkan hasil. Kan sebelum aku lapor aku sudah nunggu iktikat baiknya selama hampir setahun berbulan-bulan enggak ada iktikat baik. Ujar Fuji Utami ditemui di Polres Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Fuji bahkan menantikan iktikat baik Batara sejak dirinya mempolisikan sang mantan menayer. Jasi pas aku lapor tidak ada iktikat baik juga sampai akhirnya tahap penyidikan dia minta mediasi, terang Fuji Utami. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu pun merasa bahwa mediasi yang diminta sang mantan menayer sudah terlambat. Jadi menurut aku maaf ya udah telat iktikat baiknya, katanya. Gadis 21 tahun itu pun merasa terlanjur sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh sang mantan menayer. Sudah cukup aku sakit hatilah, sakit hati banget ditipu, tutup Fuji Utami. Terkait nominal kerugian yang dialami Fuji Utami, dirinya menyebut hingga miliaran rupiah, sampai, miliaran, besar buat aku, katanya. Sebelumnya, mantan menir Fuji Utami, Batara sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan sang selebgram. Fuji Utami pun kembali dipanggil untuk melengkapi berkas dan keterangan tambahan. Fuji Utami alami trauma buntut diduga ditipu orang terdekat yang tak lain mantan manajernya sendiri. Bahkan, Fuji Utami sempat belum lihat untuk menghadapi masalah yang terjadi padanya. Fuji Utami